Warga Desa Wisata Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikanusa Tenggara Timur, menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di perairan sekitar pulau bersama prajurit TNI Lanal Maumere. Lebih tepatnya upacara tersebut dilakukan di atas perahu. Ada pun warga lain mengikuti apel dari bibir pantai. Sementara itu, murid Sekolah Dasar Negeri Kojadoi dan SMPN 4 Kojadoi, serta sejumlah mahasiswa ikib Muhammadiyah Maumere yang tengah menjalankan KKN di desa tersebut mengikuti upacara dari Bukit Batu Purba. Pasukan pengibar bendera yang terdiri dari 11 orang berada di atas lima perahu. Mereka membawa bendera dengan gerakan teratur sambil mendayung perahu mendekati panggung utama. Camat Alok Timur Nikolaus Emanuel mengungkapkan konsep upacara tersebut sesuai dengan kondisi geografis wilayah itu. Ia menjelaskan bahwa ada tiga desa yang berada dekat dengan perairan, yakni desa Kojadoi, desa Parumaan, dan desa Kojagete. Ia mengatakan apel di laut ini dikarenakan pihaknya ingin menonjolkan potensi bahari yakni obyek wisata di pulau Kojadoi yang saat ini dijadikan kampung wisata bahari oleh Lanal Maumere. Dikarenakan warganya hidup di laut, maka pihaknya ingin menonjolkan semua yang berkaitan tentang laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!